Intro Halo teman-teman TKA apa kabar? Nah tunggu lagi nih sama Tante Lia Sekarang Tante Lia mau ngapain ya? Mau Storytel? Bukan Sekarang Tante Lia ini dengan teman cara memegang pensil yang baik dan benar Nah teman-teman boleh ikuti Tante ya Nah teman-teman tapi sebelum Tante kasih tau cara memegang pensil yang baik dan benar Atau mau tanya dulu nih ke teman-teman semua Cira-cira memegang pensil yang baik dan benar itu seperti ini Teman-teman Hmm bukan iya oke Kalau ini baik benar atau tidak teman-teman Seperti ini Iya benar salah Nah memegang pensil yang baik dan benar itu seperti ini ya Teman-teman nih teman-teman boleh ikuti Tante ya Coba Tantanya dikirpannya semua Oke setelah itu jari beliki dan jari kanis teman-teman dikutup Hap Jadilah tinggal pikir seperti ini teman-teman Nah setelah itu teman-teman boleh menggerakkan tangannya seperti ini Buka tutup Buka tutup Nah habis itu teman-teman ambil pensil dan capit pensilnya seperti mesin pencapit boneka teman-teman Hap Nah nanti otomatis teman-teman akan memegang pensilnya seperti ini Lihat ya teman-teman Jari 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 jombol Di sebelah Sini Nah ini di depan itu adalah jari kunjung Dan bagi yang belakang itu jari 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 Tangan Iya benar Jadi menulis itu adalah Jari jombol Dengan jari kunjung dan jari mani Teman-teman Tepi teman-teman mau mengerti lagi nih teman-teman nih Karena teman-teman disini baru belajar memegang pensil yang benar-benar Jadi akan lebih baik teman-teman semua menggunakan pensil yang seperti ini Pensil dengan bentuk segitiga Karena akan memudahkan teman-teman semua memegang pensil Oke Iya setelah ditambah-tambah Jadi teman-teman kalau menulis itu Jangan terlalu jauh sayang Nih jangan terlalu di belakang sini ya Tapi agak Sekarang Tante Lia akan menulis kata Bambini Teman-teman lihat ya Posisi jari tangan Tante Lia Perhatikan ya teman-teman Jari telunjuk ada di depan Kemudian ada ibu jari di sebelahnya Dan jari tengah ada di belakang Nah sekarang Tante Lia mau menulis Bambini Coba kita lihat ya B, A, M, B, I, N, I B, B, I, B, I, 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 I Bye, bye, bye